PASCA PENGAKUAN AMIR 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 Arief berniat melaporkan Jessica karena permasalahan ini lantaran menceritakan pengakuan Amir dalam persidangan. Jadi saya tegaskan, saya tidak mengenal Rangga sebelumnya dan saya tidak pernah mengunjungi kafe Olivier sebelum kejadian yang menipa istri saya. Saya baru tahu kafe yang dipilih adalah Olivier pada saat pengantarkan Mirna pada tanggal 6 tersebut sekitar jam 5 sore. Saya datang ke kafe Olivier hanya pada saat rekonstruksi. Saya baru tahu barista yang bernama Rangga pada saat rekonstruksi. Saya akan segera membuat laporan polisi atas istri duplik Jessica yang menguraikan cerita Amir yang tidak benar. Pada tanggal 5 Januari jam 4 kurang 10 menit, saya dari Tanah Abang tujuannya ke Gudung Sarina Jaya. Sampai di sini saya wajib, turun di sebelah Gudung Jaya saya menyeberang. Begitu saya menyeberang, sampai di sebelah jalan itu saya ada satu buah mobil warna silver. Di sini ada satu orang laki-laki dengan bajunya, tangannya baju-tangan dengan baju di Gudung. Saya lost. Di depan saya ada satu lagi. Yang depan saya yang diri perangga, itu 90 persen ke atas lah, tidak sampai 100. Miri perangga. Di depan saya ini, mirip Arif. Di depan saya ini, mirip Arif. Kemudian saya jalan terus. Memang yang mirip Arif ini ada sebuah bungkusan. Ya, plastik. Nah, situ warna hitam. Dan ingat, saya tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah bungkusan doang. Saya tegaskan lagi, saya sebelumnya belum pernah kenal yang bernama Mas Arif. Saya juga belum pernah kenal sama Almarhumah Mirna. Yang saya tidak pernah kenal dengan yang memesan minum es Vietnamis Coffee W54. Sebulan, sekitar sebulan setelah kejadian, itu dia datang ke Olivier. Bahkan sebelum buka ya, itu pagi sekitar setengah sebelas kurang. Dia main masuk aja, minta ketemu dengan yang bernama Rangga. Padahal kalau masuk, itu langsung ketemu barista di depan setelah pintu masuk. Harusnya dia kalau tahu yang namanya Rangga, dia bisa lihat. Rangga ada di situ, tidak perlu tanya. Kemudian dia bilang, dia tahu dia punya bukti kalau Rangga yang meracun Mirna. Saya bilang sama dia, kalau memang punya bukti, tolong jangan ke sini. Silahkan ke polda, antar saja anaknya. Tapi dia tidak mau, dia tetap mau ketemu anaknya, mau tanya beberapa hal. Dia mau tanya tanggal 5 itu dia masuk apa, kemudian apakah benar dia punya baju kotak-kotak. Semua orang juga mungkin punya baju kotak-kotak, jadi tidak masuk di atas. Kemudian dia bilang, ketemunya itu di lobby Great Indonesia. Yang mana Olivier itu adalah di sebelah lobby. Dia sampai tunjuk di lobby sebelah situ. Saya bilang, saya bisa panggil manajemen Rangga sekarang dan menyediakan CCTV. Tanggal 5 Januari. Tapi dia berkelit. Dia bilang dia punya bukti sendiri dan dia akan kasih ke polda nanti setelah ketemu Rangga. Tak hanya membantah tentang adanya pertemuan tersebut, Arif sebenarnya juga memiliki alibi. Di waktu dan tempat yang disebutkan oleh Amir, ia justru tengah bersama dengan Mirna. Sekitar jam 3, Arif dan Mirna menuju rumah orang tua Mirna disuntar dengan menggunakan sopir. Menurut Arif, selain sopir, asisten rumah tangga orang tua Mirna juga bisa menjadi saksi keberadaan Arif sehari sebelum kejadian istrinya terbunuh. Pada tanggal 5 saya bersama saudara saya dan suaminya dan kakaknya sedang berkunjung ke apartemen. Jadi sekitar jam sampai jam 3, jam 4an. Terus disitu kami langsung pergi ke rumahnya Sunter. Karena waktu itu Mirna mau ngedekor temen yang punya baby shower. Jadi waktu itu ada sopirnya juga bersama kami dan sampai malam waktu itu. Jadi ada sopirnya, ada pembantu rumah tangganya Mirna juga bisa bersaksi gitu. Pak Otto nganggil ini orang dibawa ke hotel. Ya, udah kumpul orang Pak Otto disitu untuk membuat opini publik sampai seperti ini. Janganlah Pak Otto kita sudah umur ya. Ingat dosa, katanya ingat dosa Pak Otto. Jadi saya jelaskan nih sekarang, yang ditunggu Pak Otto. Tanggal 5 intinya Arif tidak ada situ. Dia tidak pernah tahu bahwa Mirna ada janji sama si Jessica yang mengundang. Tahu dari mana si Amir itu bahwa si Jessica mengundang di Olimpun. Bisa saja terjadi di Olimpun Social House. Karena ingat, yang undang Jessica. Ya, yang ngasih minum kopi Jessica. Berarti Jessica sama si Arif kerjasama dong kalau gitu. Sama aja begitu ya. Dan itu tidak terbukti ya. Persoalan hukum yang kian memanas juga terjadi pada Marissa Hak. Pasca melaporkan Titing Suryanani, event organizer yang sempat mengundangnya sebagai narasumber ke Polda Metro Jaya. Setelah Titing juga melakukan pelaporan balik terhadap Marissa, kemarin Marissa mendatangi Polda Metro Jaya. Dan akhirnya mendapatkan bukti jika Titing memang masuk dalam daftar pencarian orang Polda kendari Sulawesi Tenggara. Di hari yang sama, kuasa hukum Titing juga datang ke Polda. Namun ia mengaku tak mengetahui status Titing sebagai DPO. Saat ini ia juga tak mengetahui keberadaan kliennya Titing Suryanani. Jadi yang jahat sama saya, yang memeras dan mengancam dan kemudian mencemarkan nama baik, melakukan perbuatan tidak menyenangkan, melalui media elektronik maupun juga media yang bisa diakses dengan mudah oleh siapapun juga, seorang DPO, seorang buronan. Dia adalah buron. Buron dari mana? Buron dari Polda Sutra sejak tahun 2014. Dan ini kami dapatkan dari media di Sulawesi Tenggara dan menurut Polri, boleh diberikan kepada siapapun juga. Laporan saya terhadap Titing akan terus jalan. Dan nanti kalau misalnya satu saat, insya Allah dalam waktu dekat, karena Polda Sutra sudah di Jakarta. Penyidiknya sudah ada di Jakarta. Menurut informasi yang kita dapatkan dari teman-teman di Polda. Polda Metro Jaya. Bahwa mereka punya mitra di Polda Sutra sudah datang. Kalau insya Allah dalam waktu dekat Titing tertangkap, maka nanti saya punya laporan akan memberatkan hukuman terhadap dia. Ya udah tahu. Kan nanti yang penting kan kita proses kan, proses. Prosesnya ya kita panggil, kita klarifikasi laporannya. Kemudian terkait dengan tindak bidana sendiri kan terkait dengan ITE. Undang-undang ITE tentunya pasti kita panggil apa? Kalau ahli bahasa, apa betul kata-katanya itu masuk perbuatan bidana, nanti kita panggil juga ahli ITE, kita panggil juga ahli hukum bidana. Jadi dari konstruksi itu nanti kalau sudah memang iya ada perbuatan, apa, 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 permulaan, apa? Kalau ada bukti permulaan yang cukup terkait dengan kasus yang dituduhkan, baru nanti kita akan panggil yang lain. Selama kita belum tahu ini perbuatannya bidana atau tidak, kita juga tidak langsung main panggil-panggil orang. Makanya kita tetap ahli yang kita dudukan terkait ITE ya. Yang depo itu siapa? Iya kan yang depo itu siapa? Entah maksudnya kan Polda sana kan? Ya sudah kan Polda sana ya kan? Ya kan laporannya beda. Belum sih sebenarnya, belum. Belum, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Sekarang saya belum tahu dia ada di posisi mana, tapi insya Allah akan kami upayakan untuk bisa menghubungi bersambutan, menanyakan kejelasan seberapa jauh kebenaran apa yang sudah disampaikan. Terima kasih telah menonton!